Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Orang tua korban KDRT di desa Airbaus, kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, meminta agar pelaku segera ditangkap. Pelaku yang saat ini masih berkeliaran membuat korban dan keluarganya menjadi khawatir sebab pelaku beberapa kali kedapatan tengah mengintai rumah korban. Prayetno, orang tua korban KDRT Dina Nurhasanah, warga desa Airbaus, kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, meminta agar suami korban atau pelaku bernama Antonio Carlos, warga desa sumber agung kecamatan Armajaya, dapat segera ditangkap. Korban dan keluarga khawatir sebab pelaku yang saat ini masih berkeliaran dan beberapa kali kedapatan masih mengintai rumah korban. Prayetno mengatakan sejak dilaporkan pada 8 Mei lalu, hingga saat ini ia dan istrinya tidak dapat meninggalkan korban sendirian di rumah, lantaran khawatir atas keselamatan anaknya. Kondisi fisik korban saat ini sudah jauh membaik, namun masih trauma yang kadang secara tiba-tiba merasa ketakutan dan sakit kepala akibat pukulan pelaku. Peristiwa KDRT ini terjadi di desa Kunduran, Kabupaten Seluma pada Senin 6 Mei lalu di rumah ayah pelaku. Korban yang saat itu sedang hamil 3 bulan menjadi korban KDRT dan mengalami luka memar di bagian kepala hingga harus dirawat di RSU di Arga Makmur. Kalau kekhawatiran saya ya banyak sih Pak, karena kondisi anak saya sudah macam itu, saya juga kalau malam kadang-kadang saya berpikir was-was, dan juga mau pergi juga main tempat tetangga juga saya bingung, kadang-kadang ada acara, kita nggak bisa pergi, karena memikirkan anak kita di samping pelaku juga belum tertangkapnya itu, jadi kami merasa was-was hampir tiap hari. Keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Bengkulu Utara dan telah dilimpahkan ke Polres Luma. Namun hingga saat ini pelaku masih belum ditangkap. Prayitno berharap agar pelaku segera ditangkap, agar anaknya dapat beraktivitas dengan tenang, dan ia juga bisa kembali bekerja keluar rumah tanpa ada rasa khawatir terhadap anaknya. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.